Intro Hai Yuasa Lovers, Di video edukasi Yuasa Batre kali ini, Yuasa akan infokan perbedaan dari air aki dan aki sir. Langsung aja ini dia perbedaannya. Ini dia air aki. Air aki adalah air yang telah mengalami proses penyulingan dan demineralisasi, sehingga kandungan mineral di dalamnya sudah dihilangkan. Botol air aki itu ditandai dengan kemasan berwarna biru. Air aki ini cocok digunakan untuk menambah volume cairan aki, karena kandungan mineralnya sudah dihilangkan. Jadi, kalau air aki kalian kurang, ditambahinnya dengan air aki ya, bukan air minum mineral yang dijual di pasaran. Nah, perlu diingat lagi, penambahan air aki hanya dilakukan untuk aki basah. Jadi, aki maintenance free atau yang orang sering bilang sebagai aki kering, tidak perlu ditambahkan air aki lagi, karena sudah maintenance free. Air sir Air sir memiliki kandungan elektrolit yang lebih pekat karena adanya asam sulfat. Asam sulfat ini berfungsi menyimpan dan menghantarkan arus listrik. Warna kemasan dari air sir adalah merah, yang menandakan bahwa air ini berbahaya jika terkena kulit. Air sir digunakan untuk pengisian aki pertama kali. Nah, kali ini, Yuasa mau kasih unjuk langsung perbedaan dari air aki dan air sir. Langsung aja, ini dia caranya. Berat air yang berbeda. Walaupun sama-sama berisi 2 liter air, tapi air aki dan air sir berbeda lho dari beratnya. Mari kita buktikan. Pada air aki, kandungan atau komposisi yang dimiliki sedikit. Hal itu yang membuat air aki lebih ringan. Sedangkan air sir memiliki banyak kandungan atau komposisi. Itu yang membuatnya menjadi berat. Hal itu bisa dilihat langsung pada kemasan botolnya. Air aki versus air sir Sekarang, Yuasa akan langsung buktikan air aki dan air sir jika terkena semen padat. Ingat, jangan lakukan ini di rumah. Sekarang, Yuasa akan buktikan air aki dan air sir jika terkena tanah. Lalu, kita buktikan juga jika air aki dan air sir terkena logam. Satu lagi, jika air sir terkena tangan atau kulit, akan menyebabkan gatel-gatel hingga melepuh. Untuk ini, jangan dicoba. Nah, itu tadi Yuasa Lovers. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, terlihatkan adanya perbedaan reaksi antara air aki dan air sir. Terutama pada air sir, terdapat reaksi kimia yang disebabkan oleh kadar asam sulfat di dalamnya. Itu yang membuat air sir lebih berbahaya dibandingkan air aki. Ingat, saat menuangkan air sir harus hati-hati karena dapat menyebabkan gatel-gatel hingga melepuh pada kulit. Jadi, itu dia perbedaannya. Nah, jika Yuasa Lovers ada pertanyaan atau request video edukasi seputar aki, bisa langsung komen aja ya. Yuasa, let's rock your battery! Yuasa, let's rock your battery! Ryuasa Lovers